Seleksi pengadaan calon aparatur sipil negara atau CPNS memiliki beragam peraturan ketat, guna menjaga pelaksanaan seleksi yang bersih dan tanpa unsur kecurangan. Ribuan peserta nantinya akan melewati lima tahapan dan hanya diperbolehkan membawa KTP dan kartu peserta ujian. Hal ini dijelaskan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM Tabalong Erwan Mardani saat ditemui di tempat kerjanya Rabu 16 Oktober 2024 di kantor BKPSDM Tabalong. Erwan menjelaskan terdapat lima tahapan yang akan dilalui peserta seleksi kompetensi dasar CPNS 2024 di lingkungan Kabupaten Tabalong, mulai dari registrasi, penitipan barang, body checking, menuju ruang steril, dan selanjutnya menuju ruang ujian. Hanya terdapat dua barang yang wajib dibawa peserta saat akan mengikuti seleksi kompetensi dasar SKD di ruangan tes komputer, asistet tes, atau ruangan CAT, yaitu KTP atau surat keterangan pengganti KTP yang berlaku, dan kartu peserta seleksi. Jadi kartu peserta seleksi ujian itu jelas ya, pasti ada di bawah itu. Kemudian KTP, nah selain dari dua hal itu tidak boleh. Berarti ada pengecekan ketat nanti pula? Pasti, jadi nanti ada sebelum masuk ruangan dicek dulu ya, dan waktu diperiksa pasti akan diketati dari hal yang lalu. Nah sehingga para peserta itu yang dibawa ke dalam ruangan itu hanya itu saja, KTP dan kartu tanda peserta. Erwan menambahkan peserta CPNS diharapkan membawa barang seperlunya saja, sesuai dengan aturan yang disampaikan pemerintah pusat. Peserta juga diimbau untuk meninggalkan atau menyimpan barang berharga di tempat yang aman, pasalnya peserta dilarang membawa buku, catatan, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris dalam bentuk apapun, ikat pinggang, kalkulator, peralatan elektronik, laptop, tablet, flash disk, telpon genggam, atau alat komunikasi lainnya. Diketahui seleksi SKD CPNS lingkup Pemkap Tabalong akan digelar di 23 titik lokasi dan jadwal yang berbeda-beda. Ada pun lokasi SKD dengan jumlah peserta terbanyak berada di gedung Auditorium Itham Halid Banjarbaru dengan total 1.659 peserta yang digelar pada 31 Oktober sampai dengan 1 November 2024. Zali Rahman TV Tabalong melaporkan.